K-pop 101 Tapi kali ini tentu ada yang beda Dibanding K-pop 101 biasanya Kenapa? Karena hari ini adalah hari Selasa Biasanya kita hari Minggu, Jumat Sabtu, Minggu itulah ya Dan kali ini, biasakan kita rekaman Biasa, kali ini kita Live, langsung Seperti biasa, kalau live berarti Mereka bisa melihat ke Kedua DJ Bener banget nih Ken Dan juga, karena Kita kan kali ini lagi live nih ya Buat Q&A, jadi buat kalian semua Bisa ngasih kita pertanyaan soal apapun Yang berhubungan dengan K-pop 101 Selama ini Selama satu tahun lebih nih ya Tapi sebenernya nih ya Ada satu alasan spesial Khusus untuk kita mengadakan Q&A kali ini Kenapa Mani Ken? Karena sayangnya Karena sayangnya K-pop 101 kali ini sudah selesai Iya Dan inilah episode terakhir K-pop 101 terakhir Makanya kita mau mengadakan Q&A Biar semuanya tidak sedih gitu kan ya Iya bener banget Biar tidak Tidak ada yang merasa Kayak yang Tersangkut Kayak ada yang nyangkut Belum ketanyaan Belum kesampaian gitu kan ya Bener banget nih Tapi nih Kira-kira kan ngomongin K-pop 101 Bener nih Kalau Udi kan pertama kali siaran Juga waktu K-pop 101 kan Itungannya kan ya Yang mulai terus lanjut gitu Penasaran Sampai sekarang Sudah lebih dari setahun Kita sudah Membahas Berapa puluh Topik Yang banyak banget itu Ini gimana perasaan lo Sekarang Selama K-pop 101 ini Jangan nangis Jangan nangis Perasaan gue itu kayak apa ya Seru banget sih Seru banget bisa Kayak meng-share Hal-hal yang mungkin Banyak orang belum tahu Terus juga Benernya kan banyak ya Kayak yang Kayak hal-hal yang Ini gue ngomong boleh enggak Kayak yang apa sih Bener-bener yang Kayak contohnya Kayak Yang dulu masalah Kayak ada konser Yang backstage Terus Kayak yang Agak susah dibahas Kayak utang Iya Bener-bener Itu Kan Sebenernya gak apa-apa juga sih Tapi kan kayak Mungkin ada beberapa orang Yang agak sensitif Iya sih Jadinya Tapi Setelah itu pun Sebenernya Kayak lebih Kayak apa ya Kayak lebih Plong gitu kan ya Karena udah nge-sharing Bener banget Karena Buat kalian semua Dan tentunya emang Semua yang gue lakuin Cuman buat kalian semua Yang pada Di rumah ya kan Semuanya hanya untuk kalian loh Pendengar Luar biasa sekali Tapi daripada kita sedih-sedih Kita sekarang mau ngejawab dulu Beberapa pertanyaan yang udah masuk Malah membacain beberapa komentar Yang udah masuk di insta Dan Kita juga ambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Gitu kan Yang kalau mau masuk di youtube Langsung tanya sekarang juga Bener banget nih Kita menantikan disini ya Dan sekarang kita mau bacain komentar dulu beberapa Bener banget nih Kita mau dari yang mana Coba loh Udi Ada beberapa komentar yang menarik tadi katanya ya Yang di insta yang belum dibacakan Ini ada Dijinikan makin hari makin cantik aja Alhamdulillah Puji Tuhan Terima kasih loh Terbaru Wow luar biasa Mantap jiwa Terus ada Ini aku baca-baca sekalian yang dipos-pos lama kan ya Ada yang nanya DJ Lodi itu Muletnya dihitung berapa kilometer Kita coba hitung Pengaris Mana pengaris Kira-kira Kalau misalkan 10 cm itu berapa kilometer ya Gak tau 0,0001 km ya Untuk muletnya kira-kira ya Iya bener banget Sudah dijawab Apalagi Terus ada juga nih Kapan undang apa Siapa Ini nih Z Boys dan Z Girls Mereka debut di Korea Dan lagu mereka Yang baru Lagu mereka Yang baru bagus loh Z Boys sama Z Girls Sayangnya sih kalau gue tau Tau kita sih Belum debut di Korea Iya mereka tuh Udah ngeluarin lagu Tapi mereka gak debut Dalam artian Mereka gak Apa ya Gak hual tuh Iya mereka gak ada aktivitas Di Korea Dan emang Emang kayaknya Mereka kan setau gue Emang bukan K-pop kan ya Mereka kan kayak Pingin membuat Kayak Janger Pop Sendiri gitu kan ya Makannya Kalau gak salah Makannya dibikin namanya Z-pop Z-pop sendiri Karena mereka janger sendiri Dan masalahnya Kalau kita Biasa Kalau misalnya mungkin Mereka aktivitas di Korea Mungkin kita Berdoa Kepada yang di atas Produser Untuk mencoba Untung undang mereka Gitu ya Sayangnya Belum Belum ada Ini salah banyak sih Yang nanyain Soal Z-Girl Z-Boys ini Karena ada orang Indonesia Iya Cuman Karena mereka belum Ke acara-acara Di Korea Jadi sulit Kayaknya ya Bener banget Terus ada juga Tadi yang pertanyaan Mana lagi sih Ini tuh sambil Buka-buka ya Di sini Kenapa Lowdy makin cakep Ditanyakan pada Pada yang maha kuasa Ditanyakan pada yang maha kuasa Kenapa dibuat jadi seperti ini Gak tau gue juga Ini namanya metamorfosis Bener Metamorfosis Metamorfosis Bener juga Ini juga ada pertanyaan Dari Tias 967 Yang menarik juga Dari pembahasan segmen K-pop 101 selama ini Kira-kira pembahasan mana Yang menurut DJ Paling rumit Dan perlu dibahas Sampai tuntas Ini pertama Kita jawabin dulu Baru yang selanjutnya Kalau menurut gue sih Yang dulu masalah Kayak Apa sih Kayak Bayaran Terus kayak Sebenarnya kan orang-orang Bener-bener gak tau kan Mereka taunya Oh k-pop tuh cuman Celing-celing di atas panggung Celing di atas panggung Wow Terus ke fans gitu kan ya Terus belakangnya kan banyak Kayak hal-hal yang Fans-fansnya gak tau Yang banyak hal-hal yang susah-susah Kalau menurut gue sih Itu yang paling Harus dibahas sampai tuntas Sama sih Sama buat gue juga Itu kayak Hal-hal yang gimana ya Yang bener-bener dibalik layar banget Yang kalau bukan orang dalam Itu gak punya akses Untuk acara Ke hal-hal itu gitu Ya kalau kita Kalau gak ada Ya gak ada Gak ada beliau Gitu juga Susah Untuk tau gimana sih Sistem-sistem untuk pembayaran Kayak yang ada utang Gimana sih sebenarnya Kayak pembentukan grup Terus yang ada si Apa pre-debut unit Segala macem itu Itu menarik banget Dan Sebenarnya semakin dibahas Semakin kita kayak Kayaknya bisa dibahas juga Tapi Bisa gak ya Bisa gak ya Eh ternyata Bener banget Jadi sampai sekarang masih banyak yang Numpuk-numpuk pertanyaan Iya sebenarnya Sebenarnya Butuh trigger untuk dikeluarkan lagi Bener banget Tapi juga Kalau gue pikir-pikir Kayaknya kita sudah Lumayan mencangkup Banyak hal sih Iya sih sebenarnya Iya selama K-pop 1-1 ini kan ya Terus ada lagi Masih dari TS967 juga Seandainya DJ Lodi terpilih Ikut survival show DJ Lodi mau ikutan yang mana? Yang Apa ya? Yang Ori Yang Ori Yang asli Yang asli 101 Iya Kenapa? Karena Ori Karena Ori Kalau mau ngapain itu kan harus Back to yang original gitu kan Bener banget Jadinya Kalaupun sampai gitu kan Mungkin Kalaupun sampai Misalkan Kita lihat Di masa depan gitu ya Terus ada apa lagi nih? Ada juga nih Perlanyaan lama nih Iya Dari Fadia On Liu gitu On Liu Aliens Yang nanya Kenapa idol Korea Rata-rata gasrek Kayaknya bukan Bukan masalah Idol Korea itu Rata-rata gasrek Tapi Kamu yang Terlalu normal Kamu cuma ngeliatin Ada-ada yang gasrek doang Yang gak gasrek gak dilihat Iya Itu siapa yang salah Siapa Kita Kita lihat audiensnya Memilih idolnya yang gasrek Mungkin ya Iya Bukan rata-rata Idol yang gasrek Tapi Kamu semantara Lumayan yang melihat Kamu ya Soalnya kalau yang soal gasrek Gak cuma idol sebenarnya ya Iya Disini juga ada Satu bukan idol Yang gasrek aja Bener banget nih Terus ada apa lagi nih Ken? Ada juga yang Mempertanyakan Apakah Lodi Waktu mas jaman terini Mempelajari lagu-lagu K-pop legend Atau K-populer Tapi yang jadul-jadul Tentunya Itu kayak Lu kita juga pernah bahas gak sih? Yang mana Jadi Udah kebanyakan yang dibahas Di otak sudah Zerrrr gitu Waktu masa tren itu Kayaknya semuanya Pasti Mempelajari Yang lama-lama Coba dipraktekkan Satu lagu lama Yang masih keinget Yang mana? Ayo tebak dong Tampil nyanyi dong Tampil nyanyi dong Gak boleh Kenapa? Ini ntar boleh buat quiz selanjutnya Tepak gerakan Tepak gerakan Kok gue lupa? Ini tapi girl group sih Oh girl group Pasti Pidini tau Pidini udah langsung Tepak ketawa-tawa di belakang SIS SIS Tepak ketawa Kalau ngomongin lagu lama Gue yang kepikir Nah Tuna jima Itu juga dipajarin ya Pasti ya Kalau gak Pungson Langsung Kita bakal Mempelajakan Beberapa komen yang udah masuk Di Youtube live Sekarang Coba sekitaran kita mulai dari Lodi Apa yang mau dibahas Dari yang mana? Panjang banget nih ya Banyaknya dari atas ya Mulai dari yang udah curhat Mau masuk kerja lagi Ada yang dipanggil Aku nyimak aja lah Takut digerbet Gak apa-apa kok Asal gak ketahuan Terus ada apa lagi nih? Apa? Oh Bakal Bakal ada season 2 kah? Soalnya makin kesini kan Makin asik bahasannya Makin klik Lihat nanti ya Soalnya itu adalah Lihat nanti Kalau soal itu Sayang banget nih Tapi Mungkin adalah Ini adalah season Season Gue gak tau kenapa bisa ngomong season 2 Soalnya kan kita Ini kayak Terakhir gitu kan Jadinya Kenapa tiba-tiba itu Maaf sekali Maaf sekali ya Ini juga tadi Masih mau ngebahas yang Soal takut digerbet sama dosen Ini kalau kamu Airphonenya disangkutin Di belakang kepala Tuh ditaruh disini Bisa gak ketahuan dosen sih Ketahuan Zaman kuliah dulu ya Sada juga nih Ada dari Alibi Waspore Airport Thank you for this You're welcome You're welcome Ada dari Tiara Angelica Akhirnya bisa nonton juga Terima kasih akhirnya Terus Sunstars Babang Tampan Dijelodi Mbak Ayu Dijenikan Pose dong Pose tampan Kalau loh Kita pasti cantik Terus gue mau ngomongin Yang barusan tadi gue ngomong sih Sebenernya Apaan Berhubung ini adalah terakhir Jadinya itu Kalian harus tanyain semuanya Sekarang ini Iya soal yang udah kita bahas Ada waktu lain Ada dari Mana lagi nih Yang bisa kita jawab nih Ada dari Ada yang tunggu Dika Karunia Untung lagi kelas meeting Terima kasih Tetap Tontonin terus Helinda Carla Dijelodi debut lagi Mana gue tau Mana tau Liat nanti Terus mana lagi Dari atas kita liat lagi Maikin coba Bawa Bawa Kita bawa lagi Mulai dari Dari mana Mana lagi sih Bawa 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 terus Dari sini Dari situ ke bawah Coba Dijelodi Apa sih Dijelodi suka warna rambutnya Mantap Mantap Terima kasih Nih ada juga nih Pertanyaan yang Nyambung Dari Hari 2522 Untuk satu agensi baru Butuh berapa lama Untuk debutin satu grup baru Kemarin Kita gak nyambutin Jangka waktu ya Iya sih Kalau jangka waktu Kalau company yang besar Mau debutin kapan aja Kayaknya Iya soalnya kan Udah pasti udah punya Trainee masing-masing Yang udah Apa ya Udah mateng Tinggal digabungin Itu pasti Kalau agency yang Gede udah ada Kayak gitu Nah Terus kalau Kalau menurut gue sih Itu tergantung Plannya si company-nya sih Karena setau gue Kalau misalnya Sebuah company Udah emang Mau bikin sesuatu Itu Misalnya mereka tuh Plan itu Kayak 4-5 tahun sebelumnya Oh Pasti udah ada Plannya gitu Mau buat grup Seperti ini Cuman Ya walaupun Ada yang kayak Mepet-mepet Kayak 2-3 tahun Jadi biasanya Kalau emang udah Kayak Kalau misalnya Kita lihat SM ya Waktu Kalau Pasti kayaknya Suma sudah Pernah melihat Datanya SM yang Di Waktu presentasinya Di Zuman Yang kapan? Yang NCT NCT itu juga Dari kapan tau kan Kalau gak salah Direncanakan Mau buat sistem Seperti ini Dan itu Cukup lama Udah dari kapan Terus itu Udah dikasih tau Kayak Ntar NCT yang ini Mau dirilis Kapan Sekarang kan juga Sudah dibilang Katanya tahun ini Mau ada NCT yang Mana sih Southeast Asia US Apa itu juga Masih Itu jangka panjang Bener kan Kayak gitu sih Sebenarnya Mereka udah punya Kayak garis besarnya Terus dari situ Mereka mulai Mentraine Orang-orang Jadi kalau gitu Sebentar Jadi mereka Ditraineenya Disesuaikan dengan Konsep yang udah ada Atau ditraineenya Biasa aja Kalau Menurut gue sih Kayaknya Mereka bakal Ditraineenya Untuk pasti Buat bisa masuk Konsep yang mereka Udah bikin sih Jadi misalkan gini Misalkan Gue punya agency Misalkan Gue satu entertainment Gue pengen ngegrup Gue pengen ngebuat Dua grup Tapi yang satu Misalkan gue mau Nge-debutin 2025 Setelah lagi 2028 Anggep gitu ya Terus gue bilang Kayak Oh Gue punya trainee Sekian belas Sekian puluh Mau gue bagi dua Kalau misalnya itu Apakah Akan gue Trainiin bareng Apa Gue bagi Ini untuk Grup yang ini Untuk grup yang ini Biasanya kayak gimana Kalau yang lo tau Kalau yang gue Kalau yang gue tau sih ya Kalau misalnya Kalau misalnya Sebuah company Yang punya kayak Traini banyak gitu Biasanya mereka Trainingnya itu Cuman Bukan Bukan di Training separuh-separuh Gimana gitu Atau gimana Biasanya itu Cuman ada kelas doang Ya ada kelas Dance A B C Ada kelas Apa A B C Terus ntar yaudah Ntar lu dikasih Jadwal lu Hari ini Ke kelas A Jam segini Jam segini Terus ada kelas B Jam segini Sampai jam segini Tapi berarti Di trainingnya Sama dong Programnya Jadi gak dibuat Sesuaiin Ini akan gue sesuaiin Training yang A, B, C Untuk ke grup A Ini training Ini, ini, ini Buat ke grup B Tapi ini tergantung juga Kalau misalnya Soalnya kan kita Barusan ngomongin Cuman training nih Kalau misalnya Untuk persiapan grup baru Kan soalnya Iya Tapi kalau misalnya Dari training ini Mereka udah Dipilih lagi Dipilih Kayak pre-debut unit Kayak debut unit gitu Pasti mereka Baru Disesuaikan Jadi kalau kayak Diproduce Yang kalau dibuat kayak Apa ini lagu A Ini lagu B Itu udah dibuat kayak gitu kan Tapi sebelum Dipilih itu Bareng semua Iya I see Bener Jadi lebih kayak dilihat Lagi kayak lebih dilihat gitu ya Selama Mereka training Cocoknya dia di grup yang mana Bener Tapi biasanya Juga Kalau misalnya Satu company Udah Misalnya nih Tahun depan adalah Debutnya Si grup ini nih Jadi biasanya Pasti Hal-hal lainnya itu Pasti bakal Fokus Ke grupnya itu Oke Jadi grup yang Yang masih Lainnya Nanti itu dilihat nanti Jadi Dia akan lihat Oh kalau secara cocok Sama grup ini Ambil 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 Yang lainnya Di training biasa Hitungannya jadi lebih kayak gitu ya Dan kalau untuk berapa lamanya Tergantung mereka Tergantung plannya Tergantung mereka Kalau untuk Masa training Pasti kita juga tergantung orangnya Iya Masuknya kapan Masuknya kapan Dan Perkembangannya gimana Seperti Kalau di NCT Dream Channel lu Cuma dua bulan Kalau gak salah Tapi dia kan Di China China udah Solo udah konser Iya bener banget Makanya Jadi dua bulan itu Ya bisa lah Kalau cuma dua bulan Chen juga cuma dua Tiga bulan kan Iya Chennya EXO Guru Baekhyun Baekhyun juga cuma Berapa bulan gitu Mantap sekali Itu sih Tergantung companynya Tergantung Manusianya Siap atau enggak Tergantung plannya Terus ada juga Dari hari ibo 2522 juga Buat girl group Atau boy group Waktu mereka mau comeback Paling cepat berapa bulan Paling nama berapa bulan Nah Ini Tergantung lagi Paling cepat Paling cepat itu Bulan depan juga bisa Kalau mau Kayak selesai Nih selesai Oke Lagu baru Rekaman Iya Bisa juga kalian lagi sambil Sekarang nih lagi Hualtong lagi Ngerjain lagi bolak-balik Musik show Sambil persiapan juga Iya Emang Emang kebanyakan kayak gitu sih Sebenernya Kok banyak kan kayak gitu Jadi selama Untuk anak-anak yang gue tau Itu biasanya mereka selama Hualtong Jung Atau selama promosi itu Mereka udah persiapan lagu selanjutnya Jadi udah sambil rekaman Udah sambil rekaman Udah Video clip belum biasanya Iya Bisa nunggu Bisa selesai baru bisa ganti rambut Dan dan sebagainya Potong-potong Tapi biasanya udah kayak konsep Kayak konsep Terus lirik Dan dan sebagainya Biasanya Udah Bahkan Koreografi Udah mulai belajar Biasanya koreografi itu Soalnya kan Koreografi harus Dibikinnya setelah Entar Apa namanya Rekaman Selesaikan Iya tapi kan Kalau udah rekaman Misalkan sambil Sekarang lagi Hualtong lagu A Mereka sambil Hualtong Sambil rekaman Sambil Belajar koreo yang baru Belajar koreografi Belajar gitu kan ya Walaupun koreonya Biasa berubah sampai Berapa lama? Sampai H-1 Iya kan Bahkan Hari H juga bisa berubah Gue masih salut sih Soalnya gini Hari H Belajar koreografi baru Itu kayak Wow Nggak belibet apa? Mau nggak mau sih Tapi pasti ada Pernah nggak lo kayak gitu? Kayak Oh ini hari H Lagi belajar koreografi Baru tiba-tiba Keceplosan Melakukan koreografi yang lama? Sayangnya belum Sayangnya belum pernah Sayangnya apa? Syukurnya? Syukurnya Syukurnya belum pernah ya kan Tapi ya itu sih Kayak Makanya kan Sekarang akhir-akhir ini Banyak banget yang Kayak Satu Satu dua bulan Selesai promosi Langsung comeback lagi Ede boys Gue kaget loh Maren udah langsung Mau comeback lagi Gue sih nggak kaget Nggak tau Tapi Tapi emang sih Mereka kayak Selama tour Kayak Banyak promosi Terus ada Dan sebagainya Mereka udah persiapan Banyak buat Comebacknya mereka jadi Emang suka kayak gitu sih Pas sambil persiapan Apa segala macem Itu Luar biasa sih Termasuk sebenernya Yang paling Sering tuh Kayak orang Anak-anak jaman sekarang Anak-anak jaman sekarang Grup-grup jaman sekarang Itu kayaknya Emang Luar biasa nggak sih Iya Kalau yang dulu kayak Grup-grup generasi 2 Pokoknya kayak yang Dengbang Cinggi Biasanya kayak 6 bulan Setahun paling 2 kali Setahun 1-2 kali gitu Sekarang Bener-bener kayak yang Setahun 3 kali Setahun 4 kali Yes Tuhan Udah kayak cowok Tau nggak Terus kayak gue kayak yang Kadang-kadang Kalau misalnya grupnya gue Kurang tau gitu kan Biasanya kayak terus kayak yang Udah comic lagi gitu kan Ya itu gue dan The Boys Udah comeback lagi aja Perasaan kemarin baru lagu baru gitu Bener-bener Terus juga Kayak Apa sih Tapi ya itu sih Kalau yang paling lama mungkin kayak yang Itu juga nggak tau juga NCT Dream 10 bulan Gue langsung NCT Dream 10 bulan baru comeback kemarin Iya 10 bulan Terus kalau misalnya yang mau ngomongin kayak Penyanyi gitu kayak Ihai Oh iya itu juga lamarin lama sih 3 tahun 3 tahun baru Sebenernya kalau untuk Apa ya Untuk persiapan Kalau kayak gini adalah Kita bergantung sama yang di atas Iya bener banget Bapak produser Bapak pemilik perusahaan Ibu pemilik perusahaan Tergantung dia aja Mau ngasih kita Comebacknya berapa lama Itu aja gitu kan Bener Kalau misalnya yang di bawah mah kayak Mereka mungkin udah nyiapin lagu Mungkin udah nyiapin apa Tapi nggak dikasih Makannya Kan nggak bisa juga Apadaya Tak berdaya Pada intinya itu Kalau untuk Apa comeback Ya tergantung yang di atas Bener banget Bener banget Iya terus ada apa lagi Pertanyaan-pertanyaan kita Yang masih Bisa kita omongin juga kali ya Coba ini pertanyaan pribadi Buat kita sendiri nih Apa nih Ken Sampai sekarang Apa tema yang paling susah Atau paling menarik Buat dibahas Yang paling susah Apa ya Apa ya Susah semua Susah Makanya kita kan Ngomongin kayak skandal Skandal gitu ya Sebenernya yang paling sulit adalah Bukan bahasan yang sulit Tapi memikirkan mau bahas apa lagi Bener Soalnya sebenernya banyak banget kan Tapi kayak Apa sih yang kira-kira Paling Di Nantikan Nantikan Paling di Penasaranin Dan apa yang bisa kita omong Kayak kita Bisa kita omongin panjang gak sih ini Iya Yang kayak gitu juga Biasanya Begitu sih Iya Itu sih yang paling susah Pasti adalah mikirkan Apakah kita bisa Ngomongin panjang lebar atau enggak Kalau ngomongin pendek Ngapain Betul Kalau yang menarik Oh banyak Banyak sih Kalau yang menarik Terus kan sebenernya Kita mau ngomongin K-pop One-one kan Pasti Ada K-pop Eksklusif Yang nyantol gitu kan Dan Nantinya itu juga Salah satu Banyak banget yang menarik Kenapa Soalnya kan kita bisa Mengajarkan Sedikit Potongan dari Indonesia Kepada K-pop Iya Itu adalah hobi kami Iya Para K-pop idol Biar mereka mengerti Lebih Banyak lagi gitu Iya bener banget Terus juga Menghubungkan mereka dengan Para penggemarnya di Indonesia Bener banget nih Ini nyambung ya K-pop one-one K-pop eksklusif ya Bener-bener Iya Dan Ini sebenernya banyak lagi Pertanyaan yang masuk Kayak Minta undang sih Girls Tadi kita udah nyebutin Kenapa Dan Lain-lainnya Jadi kita lanjut lagi Dan ini Oh peranyaan terakhir ini Apa nih Ken? Dari email Dabili Tony ya Bakal ada season 2 kan Soalnya Makin kesini Makin asik Bahasannya Makin klik Salah satu program Yang ditunggu-tunggu Jadi Soal season 2 Iya Sebenarnya Kita agak kecewa nih Kita agak kecewa nih tadi Iya Soalnya gak banyak yang tanya Kan kita udah ngomong nih Season 1 Kita tadi udah ngomong Ini adalah episode terakhir Jadi suruh pada tanya yang banyak gitu kan ya Tapi kurang nih Kurang Jadi kita harus melanjutkannya Bener banget nih kan Ke season 2 Yang akan dimulai kapan? Secepatnya Secepatnya banget Secepat 2 minggu lagi Bulan September Kita udah mulai ke Season 2 Dan bahasannya pasti Lebih hot lagi Ya kan Lebih baru-baru lagi Lebih Apa ya? Lebih Informatif Lebih pusing lagi Badan persiapkan Bener banget Dan juga tentunya Sebenarnya Di K-pop 101 season 2 ini Kita mau lebih Apa ya? Mendalam Mendalam Masuk Masuk lagi Belusukan Belusukan ya kan Kalau yang Sekarang-sekarang ini kan Yang emang kalian Apa Emang Dari awalnya Kayak penasaran gitu Tapi di K-pop season 2 ini Bakal kayak yang Lebih Gue gak tau Gue bakal Sepenasaran ini Tentang topik ini Kayak I don't know that I need that Tapi Ternyata pas lah dengerin Oh ternyata Gue butuh banget Ternyata butuh tau juga soal ini Kenapa gue gak Gak cari tau tentang ini Gitu kan Jadi ini akan lebih Heboh lagi Lebih heboh Lebih mendalam Lebih Intim Lebih Lebih pusing Lebih pusing Pastinya ya Bener banget nih Terus habis itu Ya mohon maaf Udah ngerjain Tapi jadi pastinya Jangan lupa terus Saksikan K-pop 101 Season 2 Dan kita berdua Mau undur diri Sambil mendengarkan lagu Yang lagi Ngehits banget Untuk satu dan Lain hal Satu dan lain hal Yaitu adalah Lagu dari Ekso Pekhyun Yang berjudul UN Village Sampai jumpa lagi Bye 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi